Kronologis penangkapan Komisi Pemberantasan Korupsi menerima informasi adanya dugaan terjadinya penerimaan uang oleh penyelenggaran negara pada tanggal 21 November 2020 sampai dengan 23 November 2020 KPK kembali menerima informasi adanya transaksi pada rekening bank yang diduga sebagai penampung dana dari beberapa pihak yang sedang dipergunakan bagi kepentingan penyelenggaran negara untuk pembelian sejumlah barang di luar wilayah Indonesia Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 tim KPK bergerak dan membagi menjadi beberapa tim di area Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta Pangerang, Depok, dan Bekasi untuk penindahan yuti adanya informasi dimaksud Pada sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat tim langsung melakukan pengamanan di beberapa lokasi diantaranya di Bandar Udara Soekarno-Hatta masing-masing EP, IRW, SAF, ZN, YD, YN, DES, SMT Di rumah masing-masing pihak, SJT, SWD, DP, DD, NT, CM, AF, SA, MY Para pihak tersebut selanjutnya diamankan dan dibawa ke gedung merah putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Dari hasil tangkap tangan tersebut ditemukan ATM BNI atas nama AF Tas LV, Tas Hermes, Baju Old Navy, Jam Rolex, Jam Jacob & Co, Tas Cooper Cumi, dan Tas Cooper LV Konstruksi pergara diduga terjadi Pada tanggal 14 Mei 2020 EP selaku Menteri Kelautan dan Perikanan menerbitkan surat keputusan nomor 53 garing Kep Men garis datar KP 2020 tentang tim uji tuntas perizinan usaha perikanan budidaya lobster dengan menunjuk APS selaku staf khusus menteri juga selaku ketua pelaksana tim uji tuntas dan SAF selaku staf khusus menteri sekaligus menjawat selaku wakil ketua pelaksana tim uji tuntas Salah satu tugas dari tim ini adalah memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon eksportir Benur Selanjutnya pada awal bulan Oktober 2020 SJT selaku direktur PT DPP datang ke kantor KKP di lantai 16 dan bertemu dengan SAF Dalam pertemuan tersebut diketahui bahwa yang melakukan ekspor Beni Lobster hanya dapat melalui forwarder PT ACK dengan biaya angkut Rp 1.800 per ekor yang merupakan kesepakatan antara AM dengan APS dan SPD Atas kegiatan ekspor Beni Lobster tersebut PT DPP diduga melakukan transfer sejumlah uang kerekening PT ACK dengan total sebesar Rp 731.573.564 Selanjutnya PT DPP atas arahan EP melalui tim uji tuntas memperoleh penetapan kegiatan ekspor Beni Lobster Benur dan telah melakukan sebanyak 10 kali pengiriman menggunakan perusahaan PT ACK Berdasarkan data kepemilikan pemegang PT ACK terdiri dari AMR dan ABT yang diduga merupakan nominen dari pihak EP serta YSA atas uang yang masuk kerekening PT ACK yang diduga berasal dari beberapa perusahaan ekspor Beni Lobster tersebut Selanjutnya ditarik dan masuk kerekening AMR dan ABT masing-masing dengan total Rp 9,8 miliar Selanjutnya pada tanggal 5 November 2020 diduga terdapat transfer dari kerekening ABT ke kerekening salah satu bank atas nama AF sebesar Rp 3,4 miliar yang diperuntukkan bagi keperluan EP, IRW, SAF, dan APM antara lain dipergunakan untuk belanja barang mewah oleh EP dan IRW di Hanolulu, Amerika Serikat di tanggal 21 sampai dengan 23 November 2020 sejumlah sekitar Rp 750 juta diantaranya berupa jam tangan Rolex Pastumi dan Ilfi Baju Old Navy di samping itu pada sekitar bulan Mei 2020 EP juga diduga menerima sejumlah uang sebesar Rp 100.000 USD dari SCT melalui SAF dan AM Selain itu SAF dan APM pada sekitar bulan Agustus 2020 menerima uang dengan total sebesar Rp 436 juta dari AF